Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan bantuan modal kerja UMKM melalui program Dumi Sake. Untuk Kabupaten Merangin, sebanyak 174 pelaku UMKM di Merangin mendapatkan bantuan tersebut. Melalui program 2 Miliar 1 Kecamatan atau Dumi Sake, pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan modal untuk para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi dengan melibatkan dinas kooperasi dan UKM Provinsi Jambi yang penyalurannya dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Bertempat di Aula Bapeda, Kabupaten Merangin, selasa 20 Desember 2022 sore, Al-Haris secara langsung memberikan bantuan modal kerja terhadap 174 UMKM yang ada di Kabupaten Merangin yang terdiri dari bantuan modal usaha mak-mak masing-masing mendapatkan 10 juta rupiah, wira usaha pemula 10 juta dan untuk milenial 20 juta rupiah. Sementara itu Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan, dengan adanya bantuan terhadap emak-emak, wira usaha pemula dan kaum milenial ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hari ini giliran Merangin yang diberikan dana biaya sakitnya yaitu dana satu mak-mak, milenial dan juga pusat murah. Dan ini tentu adalah jadisannya pada warga Jambi dan ini kami tunaikan. Dan kita berharap memang dana ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan bagaimana dia bisa hidup yang layak, ekonominya bagus, sehingga anaknya bisa sekolah yang baik.